Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Handi dan kali ini Handi ada di acara podcast yaitu kedatangan tamu orang yang sangat spesial beliau adalah Ibu Suci dan siapa beliau kita langsung aja tanya-tanya ya Assalamualaikum Ibu Suci Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hendi ya sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di channel Handi dan ya sudah menyebabkan waktu ini tadi saya sudah menunggu lumayan terima kasih Mbak Hendi sudah menunggu iya dan kalau teman-teman belum tahu siapa beliau ini beliau adalah orang yang sangat penting perannya bagi kita para BMG disini khususnya para pelajar bahasa Inggris gitu Ibu udah berapa lama ya saya datang ke sini Juli 2015 saya ke Hongkong kemudian bulan Oktober saya sudah mulai mengajar kebetulan basic saya dunia adalah belajar mengajar di sebuah Yayasan jadi ketika sampai sini saya juga berusaha mengamalkan ilmu yang ada di Indonesia kemudian belajar bersama teman-teman dan setiap hari ini untuk mengisi waktu belajar waktu libur teman-teman supaya bermanfaat dan tidak sia-sia dan sebetulnya bukan mengajar kita lebih apa belajar bersama oh iya dan ini tuh ibu tuh sudah banyak banget saya lihat muridnya udah ribuan lah ya kalau ribuan lebih lah ya kenapa sih ibu tuh kayak pengen banget bukan ya ibaratnya itu memotivasi ibu nih apa awalnya tuh pengen gitu ngajar anak-anak teman-teman atau motivasi saya itu ketika saya melihat teman-teman libur yang duduk santai mungkin juga hanya ngobrol dan hanya jalan-jalan dari situ hati saya terpanggil karena mungkin memang sudah kebiasaan dari Indonesia belajar bersama teman-teman bersama anak-anak jadi ketika sampai di sini saya berusaha ingin mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh di bangku kuliah supaya bermanfaat untuk orang banyak untuk bersama jadi mengajak teman-teman BMI yang ada di sini supaya waktunya tidak sia-sia dan belajar bersama secara gratis karena selama belajar di sini yaitu kami di BKP Langrum kita karya bersama yang ada di pos PB yang ada di lapangan ya yang mau belajar tidak ada tidak ada gedung mewah tidak ada biaya AC kita menggunakan AC alami yang sudah diberikan sama kuasa Allah SWT jadi kita bersama-sama belajar di hamparan permadani yang luas ya tidak jadi kita benar-benar kegiatan sosial jadi dari angkatan pertama tahun 2015 bulan Oktober sampai sekarang tahun 2020 bulan Juli itu sekarang sudah 11 angkatan alhamdulillah setiap angkatan biasanya ada seratus lebih pendaftar kemudian dari seratus sekian ini tidak mungkin lulus semuanya karena kita tahu bahwa di sini itu kita ikut orang kemudian pasti ada kendala-kendala yang terjadi di dalam perjalanan belajar mengajar seperti di sini mungkin itu pulang Indonesia ataupun putus kontrak kerja dan lain sebagainya maka dari itu dari sini walaupun seratus lebih yang belajar awal-awal pertama kita masuk akan tetapi nanti yang lulus setiap angkatan paling 40 sekian jadi itu sangat tidak mudah ya Bu? sangat tidak mudah sekali dan ini juga harus membutuhkan ekstra kerja keras yang luar biasa dan benar-benar harus bertanggung jawab karena kita menghadir banyak orang nah di dalam perjalanan ini seperti yang mungkin Mbak Hedy lihat yaitu harus berangkat pagi dari jam 6 harus menyiapkan tempat kemudian harus mengurus kelas dan sebagainya nah setelah sekalian bercerita ya bahwa angkatan pertama angkatan kedua sampai angkatan sebelah ini alhamdulillah sudah hampir 600 orang kalau pendaftarnya insya Allah hampir 2000 wah banyak banget tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi kegiatan ini merupakan kegiatan sosial dan saya sebagai pemimpin di Bina Karya bersama juga bersama teman-teman yang lain ada kelas bahasa Inggris, ada kelas menjahit, ada kelas tantarias juga dan kelas yang dulu ada potong rambut juga, kelas ngaji, itu kita tidak dibayar oh berarti kegiatan ini sangat mudah? iya, karena kita benar-benar mengapresiasikan kegiatan ini untuk kegiatan sosial dan mereka nantinya ketika sudah kembali dari sini sedikit banyak mempunyai bekal atau setidaknya ilmu yang manfaat jadi kesannya kerja di luar negeri itu tidak hanya ngurang-urang tidak hanya dari sisi negatifnya saja akan tetapi perlu mungkin orang luar tahu ya dimanapun itu berada bahwa BMI Hongkong ini sangat berbakat luar biasa sekali dalam menggunakan waktu serta dalam mengisi kegiatan hari-hari libu Mbak Hedy jadi selama ini Bu, yang ditahu banyak orang, khususnya orang Indonesia kan menganggap yang bekerja di luar negeri kan negatifnya saja gitu jadi saya sih pengen tahu ada kegiatan-kegiatan positif yang ada di luar negeri contohnya sangat luar biasa sekali ya kalau saya perhatikan selain dari kegiatan mungkin dari majelis-majelis yang banyak sekali tidak terhitung pada ratusan kalau saya pribadi memang sejak tahun 2015 saya hadir di sini saya langsung handle di BKB Lampur Bina Karya Bersama di situ kita belajar bersama kemudian selain di BKB juga saya mengikuti kegiatan muslimat di mana kegiatan muslimat ini benar-benar sangat luar biasa dan kegiatan muslimat ini hampir seluruh dunia itu tahu bahwa muslimat itu adalah organisasi tertua di Indonesia nah selain kegiatan mengajar dan juga yang lain tadi kan ibu itu kadang kayak ada kegiatan di dalam kelas contohnya seperti mengikuti pemadam kebakaran nah Alhamdulillah sejak kita belajar di Bina Karya Bersama ini ada apresiasi juga dari seorang yang sangat baik hati itu kita juga bekerja sama dulu sebelum pandemi ini sebelum pandemi COVID-19 kita sering banyak sekali kegiatan di luar kita pernah mengikuti seminar-seminar contohnya seminar environment kayak lingkungan hidup itu yang diselenggarakan oleh pemerintah Hong Kong juga kelas pemadam kebakaran yang mana kita tahu bahwa sekolah pemadam kebakaran di Indonesia itu sangat mahal sekali tetapi walaupun kita disini kita di luar negeri kita bisa belajar bersama di ruangan yang sangat mewah tetapi ini bukan membayar ya sekali lagi ini gratis pemerintah Hong Kong yang mengadakan dan kita menjadi partisipan atau peserta disitu dan itu diikuti satu hari biasanya kita mengambil hari minggu dari jam pagi jam 8 atau 9 sampai jam 19 ini kan ada beberapa kegiatan di dalam kelas Bu itu apa aja Bu? oh iya Alhamdulillah untuk kegiatan kelas ini saya memang manage seperti yang ada di sekolah Indonesia jadi kita bukan lembaga pendidikan ataupun sekolah yang formal jadi kita sistemnya adalah belajar bersama disitu saya buat ada ujian tulis ada ujian praktek ada juga nantinya mungkin olahraga olahraga juga kemudian ada juga tuh religi karena mau tidak mau kegiatan kita itu perpaduan antara semuanya ada agamanya ada ilmu basicnya bahasa Inggris dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya jadi kita tidak mungkin lepas dari itu semua karena berharap ketika kita belajar di kelas ini belajar bersama ini keluar dari sini lebih baik seperti itu dan saya lihat itu kan setiap pembelajarannya itu kan kegiatannya masing-masing iya itu ibu tuh bisa kenapa gitu terpikir anak-anak itu tuh kalo lagi ujian kayak gitu kan kau tau ya iya kau tau ya yang apa dan enggak gitu ya iya itu tuh gimana itu Bu nah dilihat dari mananya gitu gini ketika kita ujian ujian tulis itu biasanya saya akan mempraktekan kejujuran jadi iya karena apa ketika kita sudah belajar dari satu level biasanya sebulan sekian itu kita akan ada ujian tulis mungkin soalnya 45 atau 50 dari situ kita bisa sebetulnya kan kita bukan kompetisi bukan perlombaan jadi kita belajar-belajar itu adalah proses yang harus dijalani nah jadi ketika kita ujian tulis kita dibagi soal dan seperti biasa dari angkatan pertama ketika ujian tulis itu semua tas di depan di samping saya dan buku tugas sama buku catatan pasti akan saya nilai dan yang ujian itu hanya memegang full point dan soal tetap juga ya bu ya ya katanya seperti itu tapi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan jadwal kelas kami insya Allah itu membuat mereka lebih disiplin diri dan belajar banyak hal juga ya dan ada yang unik ibu di dalam kelas itu kan kadang ada kelas yang nama kelas praspek gitu ya yang langsung terjun kita ini kan orang Indonesia yang masih belajar bahasanya misalkan ngomong aja masih suka gitu tapi langsung berinteraksi sama orang asing dan yang PR ini yang lebih parahnya lagi adalah kita suruh wawancara langsung bule iya turis turis nah gini Mbak Henny kita ini belajar bahasa orang belajar bahasa asing jadi ketika kita di Hongkong itu sangat beda sekali dengan ketika kita di Indonesia ketika kita di Indonesia kita akan ujian praktiknya di Borobudur di tempat yang jauh-jauh dari sekolahan kita karena kita tempatnya memang jauh dari turis dari bule nah kenapa tidak dilaksanakan karena disini itu tempatnya turis iya betul jadi ketika kita sudah mulai belajar bahasa orang ya kita harus mempraktekannya berani mempraktekannya ke orang tersebut jadi disini kita yang jadi sasarannya untuk ujian praktek kelas kami yaitu turis bukan apa namanya bukan warga India bukan warga Bangladesh dan sebagainya turis jadi orang-orang barat yang memang menggunakan bahasa Inggris dan bukan orang yang sedang steady CD atau misalnya kan kadang ada dan juga kan kadang ada yang punya bos orang iya itu bukan majikan jadi kita dalam ujian praktek itu bukan bos sendiri kalau bos sendiri kan tidak ada tantangannya sama sekali jadi kita tetap harus menggunakan metode yang kami praktekkan yaitu menggunakan turis misalnya orang berlibur orang belajar orang bisnis dan sebagainya seperti itu dan biasanya satu tim itu empat orang dan biasanya pertamanya itu mesti gerugi apa teman-teman takut nanti gak bisa seperti ini dan seperti itu tapi ketika sudah mempraktekkan satu kali nanti ketagihan juga gitu ternyata bahasa langsung praktek itu enak juga iya iya jadi tuh pernah saya mengikuti di dalam kelasnya itu juga pas kita belajar itu dikasih kertas ya ketika kita ngomong tuh kertas itu harus sampai goyang gitu dan itu di uniknya belajar bahasa itu gitu dan memang kita harus diterapkan metode-metode yang menyenangkan jadi tidak kalau belajar bahasa itu tidak mungkin harus melukuk seperti ini harus saklek seperti ini jadi kita dikembangkan kalau saya karena saya tahu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu teman-teman pasti suntuk ya dengan pekerjaan tenat dengan mungkin yang bos yang kurang baik dan lain sebagainya kurang segera jadi saya berharap dengan adanya pembelajaran di kelas kita bisa refreshing jadi tidak tambah stres justru keluar dari kelas kita bisa fresh berarti ngomong-ngomong nih Bu ini keluar dari semua kegiatan di dalam kelas setiap kali misalnya ada semester gitu itu ada gak sih liburan bersama kalau biasanya kalau di dalam masih belajar materi belum selesai saya tidak berani memberi mereka refreshing karena memang kan target belajar kita itu ada sistemnya ada metodenya dari materi level dasar 1, level dasar 2, level intermediate dan level advanced jadi disitu nanti kita selesaikan dulu yang terakhir biasanya kita menggunakan Ture Liji Ture Liji itu karena kita sebagai umat Islam jadi saya langsung mencari sasarannya adalah masjid-masjid yang ada di Hong Kong sebelum pandemi ini ya tapi setelah pandemi ini kita jarang sekali berperlihatan ke luar jadi dari yang tadinya tidak tahu masjid di Hong Kong itu mana saja yang kita tahu kan cuma di Jawa wanzai ada di sentral, ada di jaiwan, ada makam pahlawan juga biasanya di kelas Inggris ini saya ajak mereka untuk study tour ke religi itu untuk ke makam pahlawan kok aneh ya ke makam ya gitu kan jadi dari kegiatan makam itu kita akan tahu ternyata Hong Kong itu merdeka tidak ujuk-ujuk jadi tidak suddenly ya tidak langsung merdeka lagi jadi kita dengan adanya Ture Liji ke Pakat Pahlawan kita bisa membentik itibar pelajar banyak sekali bahwa kita harus menghargai orang lain menghormati orang lain dan mengenang jasa para pahlawan yang sudah memerdeka negara ini dan tentunya kita lebih bersyukur gitu ya betul sekali Mbak Eni nah gini Bu, selain itu saya mau menanyakan ibu kan selain mengajar di kelas ibu sendiri ya kan ibu juga ada kegiatan iya gitu, saya di muslimat iya, di muslimat itu kan banyak mengundang siapa aja Bu, ustad-ustad ternama yang sudah diundang yang sudah diundang ya lumayan banyak juga kan tetapi yang paling berkesan itu waktu kedatangan karena kami sebagai warga ibu muslimat NU disini kami sangat berkesan sekali ketika ada pelantikan pimpinan cabang istimewa muslimat NU yang dilaksanakan di J1 di sekolah Islam sana ada beberapa seseku muslimat juga para ibunya muslimat yang hadir secara langsung untuk melantik kami jadi itu merupakan momen atau yang sangat berkesan sekali di dalam apa, berorganisasi disini karena di Indonesia itu belum tentu bisa ketemu sama beliau-beliau sesepuh-sesepuh muslimat NU ini dan satu hal lagi kami adalah sangat termotivasi juga kepada ibu ketua umum kami yaitu ibu Haja COVID-19 dan para wangsa terima kasih juga beliau sangat berperan sangat luar biasa untuk PCI di Hongkong ini iya benar alhamdulillah alhamdulillah saya juga bisa ketemu beliau juga kami sebagai warga muslimat ketemu beliau juga dan yang paling penting sekarang beliau walaupun sudah menjadi gubernur Jawa Timur sekarang tetap menjadi ketua umum kami alhamdulillah tidak lupa lah ya tidak lupa meskipun sudah tinggi masih tetap menjadi tinggi iya beliau sangat baik sekali dan salah satu motivator kami dan pertanyaan berikutnya ibu ibu kan sudah lama di Hongkong sini mengajar banyak orang murid-murid kan dan mengapresiasikan ilmunya ibu dibagi sama banyak orang yang kayak gitu dan tapi di sisi lain ibu kan berpisah dari keluarga ini oh iya betul itu suka dukanya ibu kalau lagi pisah sama keluarga gitu tapi kan masih ada anak-anak didiknya yang ada di Hongkong ini gimana ibu ibu? suka duka ya suka duka itu pasti ada yang pertama kalau kita mengajar kita berkumpul dengan orang banyak kita apa tanggung jawab penuh dari hati tidak karena ingin mencari sensasi ataupun ingin apa apa ya minta bayaran ataupun itu terasa ringan saja jadi mungkin keikhlasan hati yang bisa menguatkan diri sendiri sedih sedih itu pasti ada mungkin kangen keluarga juga akan tetapi sejak tahun 2015 ketika saya sudah mulai berbagi dengan teman-teman disini Alhamdulillah perasaan itu disini terasa cepat ya karena setiap hari minggu dari pagi sampai sore kegiatan dari pagi sampai sore kegiatan dan satu hal yang sangat saya ingin berterima kasih juga terima kasih kepada suami saya juga ya sama anak juga ya beliau sangat menghukum kegiatan saya dari walaupun saya mungkin tidak telpon setiap hari Alhamdulillah suami sangat mendukung kegiatan saya bahkan kadang beliau juga membantu kegiatan saya walaupun mungkin ya sangat jauh tapi Alhamdulillah dengan dukungan suami dan anak serta keluarga saya menjadi lebih kuat disini lebih merasa enjoy dan tetap semangat dalam menjaga dan Alhamdulillah terima kasih juga untuk suami saya dan mungkin pertanyaannya saya sudah umum tapi saya mau bertanya yang beda ibu kan sudah banyak sekali tabu-tabu yang didatangkan contohnya pas di grup ikut kegiatan itu contohnya tokoh siapa yang sangat-sangat berpengaruh besar kepada banyak orang contoh yang sangat berpengaruh besar ya kami pernah kedatangan juga grupnya Ki Ganjo Alisa Stroh ya Jakarta itu kemudian didampingi sama ibunya disitu juga punya pengaruh besar sih sebetulnya kan waktu itu ada Gus Muafiq yang beliau harus hadir akan tetapi berhalangan kemudian kita menghadirkan Ki Ageng Sastroh nah disitu juga punya pengaruh besar sekali bahwa dari situ kita bisa memetik banyak pelajaran bahwa di Hong Kong ini ternyata kegiatan seperti ini harus di lestarikan juga karena di dalam kegiatan tersebut ada gending Jawa juga jadi perpaduan antara budaya Indonesia itu tetap kita jadi tetap mengedepankan lah ya budaya Indonesia ya karena kita dimanapun berada tetap harus menjaga rasa-rasa nasionalisme kita di sini iya nah selain itu kan kadang ada juga kegiatan datang ke kantor-kantor penting contohnya semacam kayak KJRI pernah sih waktu tahun lalu lah setahun setahun yang lalu waktu itu angkatan berapa ya tujuh angkatan tujuh atau angkatan enam itu juga pernah ikut mengikuti acara acara KJRI ini kita satu kelas benar-benar berpartisipasi di dalamnya ya ada yang jadi pembawa bendera ada yang jadi tim dari apa paduan suara jadi kita disitu benar-benar menampilkan sesuatu hal yang sangat maksimal sekali dan memperoleh apa namanya pembelajaran yang luar biasa juga bahwa kita ternyata untuk kadang-kadang untuk lagu-lagu kebangsaan sendiri itu banyak yang tidak hafal seperti itu jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dimanapun berada harus tetap ingat lagu kebangsaan lagu kebangsaan lagu kebangsaan raksana jurnalismenya tidak boleh dilupakan betul itu pokoknya harus selalu kita kedepankan dimanapun kita berada kan banyak juga teman-teman yang ada di Amerika di belgia pokoknya banyak banget dan halo semuanya yang penting jaga kesehatan selalu ya di sana dan selain ibu mengajar juga saya lihat itu kadang mengisi seminar salah satunya secara online itu pada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini hampir saya tidak menanyakan ini bu Alhamdulillah waktu bulan-bulan lalu itu ada saya mengisi bukan sebenarnya bukan seminar berbagi pengalaman nah karena saya juga mungkin belum berhak juga mengisi seminar ya kita berbagi ilmu saja ya itu di Universitas Mojokerto Alhamdulillah ada seorang ustadz juga yang kenal kita kenal ya jadi kebetulan di pandemi ini untuk berbagi kegiatan-kegiatan dengan apa saja yang ada disini kemudian dibagikan untuk ke para mahasiswa yang beliau Alhamdulillah antusias dari para mahasiswa mahasiswi juga luar biasa sekali dan disitu saya juga sangat senang sekali mereka sangat antusias dengan apa yang saya sampaikan dan tentunya semangat belajar mereka lebih baik ini di hari kemerdekaan ini ini persis banget di hari kemerdekaan ini pesan apa yang sangat penting buat teman-teman BNI semua atau yang lagi berada di luar negeri apapun pesan yang sangat penting untuk seluruh kita yang ada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri tentunya adalah menjaga kesehatan karena mengingat sekarang ini adalah pandemi covid-19 ya di seluruh dunia maka dari itu kita harus benar-benar bisa menjaga diri kemudian juga jangan lupa tetap ingat keluarga ya tanggal 17 Agustus jangan lupa tetap menghormati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ya supaya kita tetap tertanam jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik dan tidak meninggalkan budaya-budaya dari lelumur di negara kita kebetulan ini kan tanggal 17 Agustus ya kita mau mengucapkan pokoknya kepada masyarakat Indonesia dan teman-teman semua yang ada di luar negeri seluruh bangsa Indonesia tercinta dan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan dimanapun berada dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun Indonesia maju dan teman-teman mungkin sampai disini dulu berpinjang-pinjang saya hari ini dengan beliau Ibu Suci terima kasih banyak terima kasih banyak yang sudah disempatkan jauh-jauh kemari terima kasih juga dan boleh gak kita sedikit merayakan boleh RI yang ke-75 iya kita nyanyi lagu 17 Agustus ya 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap setia terima kasih hai terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati